DPP LDI menghelat audiensi dengan asisten teritorial Kepala Staf Angkatan Darat atau Aster Kasat, Mayor Jenderal TNI Karmin Soeharna pada Jumat 14 Oktober. Dalam pertemuan yang berlangsung di Markas Besar TNI Angkatan Darat tersebut, kedua belah pihak menemukan titik temu dalam kerjasama ketahanan pangan dan bela negara. Dalam kesempatan itu, Mayor Jenderal TNI Karmin Soeharna mengapresiasi pencapaian LDI yang sangat peduli dengan NKRI. Ia juga menegaskan, keutuhan negara merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya TNI saja. Yang pertama, saya akan melaporkan ini kepada Bapak Kasat. Dan saya yakin dan optimis Bapak Kasat akan setuju. Karena melihat dari program, melihat dari visi, melihat dari misi, ini sangat inline dengan apa yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat, sysyumnya programnya Bapak Kasat. Jadi saya yang paling optimis itu adalah yang realitas yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai. Yang pertama adalah ketahanan pangan, yang kedua tentang bela negara. Kelanjutan MOU-nya, saya meyakini ini bisa kita tindak lanjuti. Kedepan mungkin kita bisa tingkatkan lagi kepada yang lebih luas. Apa kapasitas yang bisa kita berikan TNI Angkatan Darat untuk mendukung lebih majunya bangsa ini dengan program-program yang sudah dilakukan oleh HDI. Yang menurut saya, sudah dua langkah ke depan. Peningkatan SDM dengan era digital yang memang tidak bisa kita hindari saat sekarang. Kemudian juga hal-hal yang lain sampai dengan penggunaan IAI terbatas untuk program tertentu, ini langkah maju untuk menyiapkan kita, seperti yang disampaikan, ini sama jujur 2045. Terkait ketahanan pangan, Majen TNI Karmin Suharnam menjelaskan, TNI AD sesuai dengan arahan Presiden Jokowi telah mengantisipasi ketahanan pangan dengan penyediaan lahan, yaitu penyediaan lahan 7.000 hektare untuk jagung dan 1.000 hektare untuk padi. Menanggapi Karmin Suharnam, Kiai Haji Krismanto Santoso menyampaikan, LDI sangat berkepentingan meletakkan bidang kebangsaan sebagai prioritas utama. Saya melihat bahwa kenapa saya ke TNI AD ini, karena saya melihat banyak hal yang diamanahkan Presiden kepada TNI AD saat ini yang lebih kepada masyarakat, kerakyatan. Dan itu sangat sinkron dengan apa yang kita janangkan dengan dalam prioritas itu. Maka dengan itulah kami memberanikan diri, coba kita komunikasikan, karena apalah artinya LDI sendiri. Tapi kita harus berkolaborasi dengan seluruhnya. Hidup kita harus bersanding, bukan bertanding. Apalagi bersaing. Kita harus bersanding. Dan ini kali ini bersanding dengan TNI AD. Harapan kita negara akan lebih maju, negara akan menjadi lebih sejarah. Dalam pertemuan tersebut, Krismanto Santoso didampingi Ketua DPP LDI Prof. Sini Trisulis Tiono dan Prof. Rubio, Ketua Departemen Pendidikan Keagamaan dan Dakuah Kiai Haji Acing Karimullah, serta Sekretaris DPP LDI, Riobirto Sidauro. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumallahu Khairah telah menonton.